Cuaca buruk juga melanda Amerika Serikat. Badai Sandy menghantam sejumlah wilayah di Amerika Serikat. Akibatnya ratusan ribu warga New York terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Diperkirakan jutaan warga di pesisir pantai timur Amerika akan merasakan dampak badai kencang ini. Badai berkekuatan besar yang memicu hujan geras, angin kencang, dan banjir menerjang di sepanjang pesisir pantai New Jersey. Meski pusat badai nasional Amerika Serikat telah menurunkan status badai, warga di wilayah timur, khususnya yang tinggal di pesisir pantai, tetap diminta untuk waspada. Selain New Jersey, ombak setinggi 4 meter menerjang Kings Point, New York. Akibatnya ratusan ribu warga di sebagian wilayah di New York terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebagian besar fasilitas umum dan gedung perkantoran juga telah ditutup untuk mengantisipasi dampak terburuk akibat badai. Kecepatan badai Sandy diperkirakan masih sekitar 139 km per jam. Presiden Barack Obama bahkan membatalkan kampanyenya dan akan kembali ke Washington untuk memantau dampak dari badai Sandy. Hingga saat ini 2 juta warga Amerika yang terpaksa dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Mereka tinggal di pesisir timur Amerika kehilangan pasokan listrik. Diperkirakan, badai akan bertahan di 12 negara bagian hingga 2 hari ke depan. Badai ini berkembang dari gelombang tropis yang memanjang di bagian barat laut Karibia pada 22 Oktober 2012. Kemudian tekanannya terus menguat dan meningkat menjadi badai tropis dalam waktu hanya 6 jam. Sejauh ini dilaporkan badai Sandy sudah menelan ratusan korban jiwa meninggal dunia di beberapa kawasan yang terkena hempasan badai mematikan ini.